Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya dan isi keliling di bidang elektronik Nah di video kali ini saya akan bertutorial cara membuat alat yang sangat berguna Atau saya akan beride kreatif cara membuat alat yang sangat berguna Nah oke baik sahabat, sebelum saya bertutorial buat anda yang belum subscribe atau belum like Silahkan subscribe dulu atau like dulu supaya anda tidak ketinggalan video saya berikutnya Nah oke baik sahabat, saya akan mulai ide kreatif saya Ada pun bahan-bahan yang perlu anda sediakan Demikian Nah satu buah colokan listrik sahabat yang standar Yang ber, pokoknya yang standar sahabat yang isinya banyak Nah kemudian Switch seklar sahabat Tiga kaki Nah apa fungsi seklar ini Silahkan anda tonton video saya ini sampai dengan selesai Supaya anda memahaminya Nah saya akan lanjutkan bahan-bahan yang diperlukan Nah dioda 6 amper Apa fungsinya Saya akan beritahu nanti Nah kemudian Mur atau bau Tiga buah sahabat Panjangnya kira-kira Nah seperti ini Saya kurang tahu panjangnya ada berapa Sentimeter Nah kemudian Elemen Magikom Yang sudah tidak terpakai sahabat Yang sudah rusak Magikomnya Saya ambil elemennya seperti ini Nah Di video kali ini Saya akan membuat Kompor listrik Dengan barang-barang bekas Dan Saya akan jelaskan fungsi-fungsi bahan ini Dengan menggunakan Sistem Pengurang suhu panas Bagaimana caranya Silahkan anda tonton video saya ini sampai dengan selesai Supaya anda mengetahuinya Oke baik sahabat Saya akan mulai Nah terlebih dahulu Saya buat Lubang seperti ini sahabat Nah seperti ini Lalu saya Bor untuk tempatnya ini sahabat Saya bor dulu Nah setelah seperti ini sahabat Saya pasangkan murnya Ini adalah untuk menyangka kakinya sahabat Nah seperti ini Jangan terlalu panjang Dan kompor listrik ini sangat berguna sahabat Bisa dipakai untuk Menanak nasi Atau Menggoreng ikan Dan juga merebus air Dan Sangat simple sahabat Lalu saya pasang potong ini sahabat Jangan terlalu panjang Sangat mudah Menggunakan barang-barang bekas yang ada di sekitar anda Jika anda mempunyai Jika anda mempunyai Magikom yang telah rusak Sahabat Silahkan dimanfaatkan Seperti ini sahabat Seperti ini sahabat Kompor listrik Dengan biaya murah Hanya dari barang-barang bekas Nah setelah seperti ini sahabat Anda dapat merenggangkan Kakinya ini Dengan cara memukulnya Agar penyangkannya Kuat sahabat Agar tidak Oleg-oleg Nah seperti ini Lalu Saya akan pasang kabelnya Nah ini fungsinya sahabat Untuk Seklar mengurangi suhu panas Dan ini alatnya untuk mengurangi suhu panasnya sahabat Jika di on-kan Seperti ini nanti Suhu panasnya Akan bertambah Jika di on-kan Suhu panasnya Mohon maaf Jika di on-kan Suhu panasnya Ya akan bertambah Jika di on-kan Suhu panasnya Akan berkurang Bagaimana cara memasangnya Silahkan anda perhatikan Nah saya ambil kabelnya sahabat Nah seperti ini kabelnya Terlebih dahulu Saya pasang Dioda 6 ampere ini sahabat Saya pasangkan kabel seperti ini Di sini sahabat Mohon maaf Nah di sini Di bagian kutu Negatif pada dioda Nah kemudian Saya ambil sekelas sahabat Yang ini adalah negatif sahabat Ini ada kaki tiga yang Kakinya Atau pinnya yang Kekuningan adalah negatif Dan ini adalah Positif langsung Nah caranya seperti ini sahabat Negatifnya langsungkan di sini sahabat Nah negatifnya seperti ini Nah kemudian Yang positifnya sahabat Yang ini positif Langsungkan di sini sahabat Di positif bagian geoda Nah seperti ini Nah kemudian Yang tengah Kaki sekelas sahabat Di sini Nah seperti ini Nah seperti ini sahabat Mohon diperhatikan cara pemasangannya Kamera tolong diperlihatkan Nah seperti ini Nah seperti ini Untuk Mengurangi suhu panas Sahabat Nah oke baik Saya akan Sambungkan Ke elemennya Nah caranya seperti ini Negatif langsung di sini sahabat Nah seperti ini Nah seperti ini Nah seperti ini sahabat Lalu kemudian ini Yang positif pada geoda Yang ada Tanda putih Terus bagian sini sahabat Nah seperti ini Seperti ini sahabat Untuk mengatur Suhu panasnya Mengurangi suhu panas Nah setelah seperti ini Mohon diperhatikan sahabat Cara pemasangannya Supaya jangan Salah Nah Seperti ini Nah seperti ini sahabat Pemasangannya Nah untuk keamanan Kita harus isolasi sahabat Kita lindungi Supaya kita jangan Tersengat listrik Dilindungi kabel-kabel yang Terbuka sahabat Karena ini adalah Strum listrik tegangan tinggi Nah seperti ini Untuk keamanan Dan keselamatan pengguna Nah seperti ini Nah kemudian ini juga sahabat Harus Dikasih isolasi Supaya aman Supaya jangan tersengat listrik Usahakan isolasi Yang tahan panas Sahabat Yang standar Nah setelah kita Pastikan Terisolasi semua Sahabat Tiba saatnya Pengetesan Sebelumnya Saya akan tes dulu Dengan tester Untuk melihat Apakah Pengurang suhu panas ini Berfungsi atau tidak Oke baik Saya akan ambil Multi tester Nah sahabat Ini adalah panas Sahabat Dan ini Jika di Offkan Atau Ditekan Sekelar ini Nah ini Panasnya berkurang Sahabat Ini panasnya maksimal Dan ini Panasnya berkurang Kamera kelihatan Testernya Panas Panasnya berkurang Oke baik Saya akan tes Dengan listrik Bagaimana hasilnya Sebentar Saya ambilkan Alat-alat Untuk tesnya Nah saya akan tes Sahabat Nah sahabat Sudah Air sudah Panas Nah untuk Mengurangi Suhunya Sahabat Anda dapat Mengorban Seperti ini Nah ini Panas Ini suhunya Berkurang Nah demikian Cara membuat Kompor listrik Ini Dan satu lagi Sahabat Saya akan tes Nah sahabat Air sudah Menggelegak Mendandakan Sudah umuk Nah demikian Cara membuat Kompor listrik Ini Dari barang-barang bekas Semoga Bermanfaat Terima kasih Anda telah menyaksikan Video saya ini Sampai jumpa Pada video-video Saya berikutnya Di video berikutnya Saya akan mengulas Lagi tentang Ilmu teknik yang lain Demikian Dan Salam kreatif Sampai jumpa